Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Kennedy Lupi Kali ini saya akan sharing dan berbagi tentang Membuat catatan kaki atau bookmark Pada google doc atau google document Baik langsung saja kita buka Ini misalnya adalah sebuah dokumen yang kosong Terus sudah kita buka dari google document atau google doc Mari sama-sama kita isi dulu dokumen kosong ini Dengan semacam tulisan Misalnya ini sudah saya siapkan Dan bercerita tentang segitiga Apa itu segitiga siku-siku Kita kontrol C saja copy Kemudian kembali ke dokumen Nah misalnya adalah ini Pertanyaan adalah apa itu segitiga siku-siku Kemudian ada penjelasan Dengan menampilkan di bawah ini Kami bisa lihat gambar di bawah ini Sementara gambar belum ada Baik Nah sekarang bagaimana cara menisipkan Atau menambahkan catatan kaki Atau menambahkan catatan kaki Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Misalnya kita bisa melakukan dengan cara sisipkan Kita klik sisipkan ini Kemudian catatan kaki Ini diketik secara langsung Jika kita lakukan dengan cara ini Jika kita lakukan dengan cara ini Maka Kejadian kita akan menjadi lambat Disini kita canggihnya Google dokumen Dalam Membuat catatan kaki Cara yang keduanya itu Dengan kita letakkan kursor Ini kursor yang kedip-kedip Hitam Di Tulisan yang akan kita berikan Untuk melakukan catatan kaki Misalnya pada kata Siku-siku Ini maka Di sebelah urup U Ini kita letakkan kursornya Kita klik Nah guna kursor Di Kita letak di Sebelah kanan urup U Siku-siku Pada kata siku-siku Kemudian kita di sini Kita pilih Yang di bawah Sudut kanan bawah Ini ada bintang Dengan tulisan pelajari Atau dalam bahasa inggrisnya Adalah explore Klik saja ini Maka nanti kita akan Dihantarkan Dengan Webnya Nah ini dia Ada si arindang Siku-siku-siku istimewa Siku-siku Sebagainya Silahkan kita dipilih Mana yang Akan kita masukkan Menjadi catatan kaki Misalnya kita coba di sini Siku-siku istimewa Silahkan pilih Kalau ke bawah Untuk memilih Dari Sekian banyak Sumber Yang bisa kita Dari catatan kaki Ini yang direkomendasikan Oleh Google Doc Jika tidak ada di sini Kita bisa menggunakan Lihat semua hasil Tetapi yang ini Tidak direkomendasikan Oleh Google Doc Misalnya ini Kita memasukkan Berita yang dari ID school ini Misalnya Segitiga Seku-siku Maka Arahkan kursor Ke web ini Setelah itu Akan muncul Tanda kutub Di sebelah kanannya Yang ini Kita lihat Yang ini atas Coba Ada lagi Silahkan dipilih Mana yang akan Kita jadikan Perujukan Atau Kita jadikan Referensi Yang berupa Catatan kaki Misalnya ini Maka Kalau sudah Pas Dan kita Sepakati Yang ini Sebagai referensi Kita klik saja Kutip Sebagai Catatan kaki Yang ini Jadi klik Yang ini Maka Akan Tertulis Di sini Angka 1 Karena Ini adalah Catatan kaki Yang pertama Kalau kita lihat Ke bawah Maka catatan kaki Langsung muncul Ini dia Satu Mengenal Rumus-rumus 173 Dan seterusnya Pada tanggal 8 Dengan web Ini dia Dan diakses Sampai disebukan Akses pada tanggal 3 September 2001 Dalam kaliman ini Tidak hanya Satu saja Catatan kaki Yang bisa kita masukkan Misalnya Kita mau Memasukkan Sebut sebagai Catatan kaki Yang kedua Misalnya Klik Di sebelah kanan Ruti Kemudian Kita tutup Kita letakkan Kursor Di sebelah kanan Ruti Pada kata Sudut Kemudian Kita klik Pelajari Nah Maka akan muncul Yang lain Selain Segitiga Segitiga Sipu Sipu Kita kembali Lihat Misalnya Pada Segitiga Kalau tadi Segitiga Sipu 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 Istimewa Kita Kampang Yang ini Nah Di sini Sudah muncul Banyak Sekali Referensi Yang bisa Kita jadikan Sebagai Acuan Dan Kutipan Kita Mencoba Menambil Dari Wikipedia Misalnya Jadi Nanti Kutipannya Di sini Adalah 2 Dengan Wordnya Adalah Wikipedia Kita Coba Klik Kutip Ini Muncul Yang kedua Ini kita Turun ke bawah Catat Yaki Sudah muncul Ini dia 2 Segitiga Wikipedia Masa Indonesia Pada tanggal 3 September Diakses Tidak ada Tulisan Saja Kita juga Bisa Menuncul Gambar Karena Di sini Tertera Kalimat Kami Bisa Lihat Gambar Bangun Di bawah Ini Kita Entar Bunuh Cari Gambar Kembali Kita Tutup Terlebih Dulu Kita Masukkan Gambar Caranya Karena Kita Memasukkan Gambar Segitiga Nanti Kesegitiganya Ini Kita Blok Dan Kita Pastikan Kita Blok Blok Kemudian Klik Kanan Salim Buka Lagi Pelajari Kemudian Pada Penelusuran Penelusuri Dokumen Anda Benlob Di sini Kita Klik Kanan Pace Segitiga Kita Ketik Saja Segitiga Siku Siku Dan Enter Nah Ini Masih Web Semua Karena Yang Menyala Berwarna Biru Ini Adalah Web Sekarang Kira Kira Gambar Terusuri Gambar Nah Ini Banyak Gambar Kalau Kita Turut Kebawah Nanti Akan Ketika Banyak Sekali Gambar Gambar Yang Berkaitan Dengan Segitiga Siku Siku Kita Ambil Contoh Adalah Yang Ini Ketika Kita Arahkan Maka Ada Tambah Tambah Di Sudut Kanan Setiap Gambar Yang Kita Arahkan Gitu Nah Oke Muncul Kita Coba Ambil Yang Ini Misalnya Caranya Kita Klik Suka Gambar Ini Kemudian Pilih Sisipkan Yang Di Atas Ini Sisipkan Maaf Yang Kita Lakukan Adalah Letakkan Kursor Tentang Meletakkan Gambar Kalau Tadi Di Atas Maka Gambar Akan Lutul Di Atas Jadi Kursor Ditakkan Di Tempat Yang Akan Kita Jadikan Tempat Meletakkan Gambar Setelah Itu Baru Kita Pilih Gambarnya Oke Baru Sisipkan Nah Gambar Sudah Masuk Gambar Ini Bisa Kita Perkecil Dan Perbesar Tinggal Klik Saya Kemudian Naba Sudut 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 Ini Bisa Kita Tarik Atau Kita Perbesar Atau Kita Perkecil Kalian Bisa Besar Kita Perkecil Saja Supaya Gambar Ini Bisa Masuk Dalam Lembaran Ini Ketika kita Arahkan Gambar Ini Ketika kita Klik Maka Arahkan Arahkan Muncul Web Tempat Mengambil Gambar Ini Ini Kalau kita Klik Ini Maka Langsung Garakan Ke Web Tempat Mengambil Gambar Ini Artinya Sudah Terkait Atau Hyperlink Dengan Gambar Yang Kita Ambil Jadi Sumbernya Langsung Dijelaskan Selain Itu Kita Bisa Menambahkan Keterangan Lagi Caranya Di Sebelah Kanan Gambar Tutup Dengan Pelajar Ini Kita Klik Sebelah Kanan Gambar Sebelah Kanan Kita Lentakkan Kemudian Kembali Kita Pelajar Kita Cari Web Kemudian Kita Pilih Yang Berkaitan Dengan Gambar Ini Kita Coba Sudut Siku Siku Kemudian Kita Memberikan Pengelasan Pada gambar Ini Kita Cari Misal Ini Sudut Gambar Sudut 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 Siku Setelah Setelah Kita Coba Dari Kan Akademi Jika Sudah Maka Kembali Klik Tanda Kutip Sebagai Cataan Kaki Kita Klik Nah Muncul Nomor Tiga Jadi Sudah Ada Tiga Kutipan Yang Pertama Satu Ya Kemudian Ada Kutipan Yang Kedua Tentang Sudut Kutipan Yang Ketiga Adalah Gambar Kalau Kita Lihat Yang Nomor Tiga Sudah Muncul Jadi Ada Ikan Akademi Jadi Ada Tiga Kutipan Atau Tiga Catatan Kaki Demikian Cara Memberikan Catatan Kaki Atau Footnote Pada Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 渡 H T A E E E E Terima kasih.